Saudara sepasang pengantin peranakan Cina Benteng menggelar pernikahan dengan tradisi Chiyotau di desa Rancaiuh, Panongan, Tangerang, Banten. Pahalatan ini mulai jarang dilakukan oleh keturunan Tionghoa di pesisir Tangerang. Kemudian bagaimana upacara abdat yang mempersatukan dua insan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Indonesia memiliki beragam suku dan etnis. Salah satunya dihasilkan dari perkawinan. Orang Tionghoa dari suku Hokkien menikah dengan warga asli Sungai Cisadane, Tangerang. Mereka dikenal dengan Cina Benteng. Akulturasi budaya yang unik dari kedua suku dan etnis tergambarkan dari busana dan tradisi. Sebutan Cina Benteng berasal dari keberadaan komunitas peranakan Tionghoa yang bermukim di dekat Benteng VOC di sekitar Sungai Cisadane, Pasar Lama, Tangerang. Proses pernikahan masyarakat Cina Benteng disebut dengan Chiyotau. Chiyotau adalah tradisi upacara pernikahan Tionghoa kuno yang berasal dari Hokkien Selatan, tempat asal nenek moyang kaum peranakan di Pulau Jawa. Konon, lelaki Tionghoa datang ke Indonesia seorang diri, kemudian menikahi gadis Indonesia. Inilah awal mula percampuran budaya yang disebut peranakan Cina Benteng. Salah satu pihak keluarga perempuan menjelaskan proses Chiyotau juga untuk melersarikan budaya. Rangkaian acara Chiyotau diawali dengan sembahyang kepada leluhur. Orang tua kedua mempelai menyalakan lilin besar sebagai simbol memberi penerangan kepada anak-anaknya. Kemudian kedua mempelai juga sembahyang di altar untuk menghormati leluhur yang telah meninggal. Setelah sembahyang leluhur, kemudian masing-masing pengantin dipersilahkan duduk di atas kursi yang beralaskan tampah. Lalu kedua mempelai menjalani prosesi Chiyotau, yang berarti menyisir rambut dalam bahasa Hokyang. Dalam ritual ini, penyisiran rambut merupakan simbolisasi peralihan dari masa kanak-kanak menuju manusia dewasa. Pada pernikahan Chiyotau ada sejumlah perlengkapan dari gantang, buku tungsu, sisir, imbangan, gunting, pedang, meteran, dan juga sumpit. Semua perlengkapan ini mempunyai simbol dan makna yang besar bagi kehidupan pernikahan pengantin di kemudian hari. Rambut pengantin wanita dihiasi dengan 21 kembang goyang sebagai tusuk konde yang bermotifkan burung hong. Pengantin juga mengenakan baju ang-o, ang yang berarti merah, dan dipadu dengan kuakun, rok lipat berwarna hijau. Aksesoris manik-manik panjang disematkan sebagai penutup riasan wajah pengantin wanita. Semua anggota keluarga berkumpul untuk memberikan uang pelita. Uang ini dianggap sebagai perbekalan bagi pasangan pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Selain melakukan sembayang, ada juga prosesi makan 12 mangkok. Ini diawali oleh pengantin laki-laki dan dilanjutkan dengan pengantin perempuan. 12 mangkok menjadi simbol bulan dalam setahun. Setiap makanan dalam mangkok memiliki rasa yang berbeda-beda, di mana ragam rasa ini menjadi simbol rasa yang akan dihadapi. Prosesi makan ini juga didampingi oleh anak yang lebih muda. Sebagai gambaran, keluarga yang kelak akan dibangun. Orang tua masing-masing pengantin menyuapi pengantin dengan nasi untuk mengingatkan jasa orang tua yang merawat dari kecil hingga dewasa. Kemudian, pengantin dipertemukan dan diantar oleh kedua orang tua. Pertemuan kedua mempelai disambut dengan saweran uang koin dan melanjutkan prosesi makan onde, agar-agar, dan kue. Kedua mempelai juga melakukan prosesi tepai kepada saudara yang lebih tua. Menurut Mak Sani, pemandu acara adat menjelaskan makna dari proses Jyotau. Jyotau ini isti adat, Tanggerang ya. Ini mesti di, kalau orang Tanggerang itu mesti pakai. Artinya bu? Artinya, perjalanan hidup itu, menjalani rumah tangga, kan seumur hidup sekali. Jadi mesti dijalanin ini, Jyotau. Meski tergolong sebagai generasi milenial, Nedi Chandra dan Yeshika Mulyana juga turut menjaga tradisi Jyotau agar tetap eksis. Untuk melestarikan budaya, satu, dan itu kan tradisi turun-temurun. Dan itu hanya bisa dilakukan satu kali seumur hidup. Jadi, apa salahnya sih? Saya kan ingin merasakan juga sekali seumur hidup merasakan tradisi Jyotau tersebut. Jadi, kan setelah itu kan nggak bisa juga. Terus semuanya juga mengandung arti. Kayak tadi ada kaca, itu ada artinya, sisir, ada artinya, timbangan, ada artinya. Semuanya penuh arti gitu sebenarnya. Jadi bangga gitu maksudnya. Soalnya sekarang udah jarang, kalau milenial yang sekarang itu udah jarang. Karena maunya simple. Emang kalau menurut itu kan emang ribet ya. Cuman itu kan salah satu tradisi juga. Jadi harus diturunkan lah biar tidak hilang. Upacara pernikahan diakhiri dengan sembayang kepada Tuhan di meja altar. Kedua mempelai melanjutkan resepsi dengan hiburan cokek dan juga gambang kromong yang merupakan budaya yang lekat dengan warga keturunan Cina Benteng. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!